Manfaat buah dan sayuran untuk kesehatan Buah-buahan dan sayuran banyak memiliki kandungan vitamin, mineral, aktioksidan, serta serat yang tinggi dibanding jenis makanan lainnya Kemudian buah dan sayuran mudah ditemukan di lingkungan kita di Indonesia Bahkan beberapa jenis buah dan sayuran mudah ditanam di alam tropis seperti Indonesia Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, meruawakan salah satu dari 10 pedoman gizi seimbang Sudah diketahui dan dibuktikan bahwa buah-buahan dan sayuran memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh Beberapa daerah Nepal dan juga Sardinia sudah dikenal bahwa penduduknya relatif lebih sehat dan berumur panjang karena banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran Namun ternyata masih banyak orang yang belum memahami sepenuhnya perihal manfaat buah dan sayuran bagi kesehatan Karena umumnya lebih memilih kue, coklat atau gorengan untuk kudapan dibandingkan mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran Manfaat bagi kesehatan Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar, bab, sembelit, dan kegemukan Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan dan sayuran bagi kesehatan, meningkatkan daya ingat Zat antoksidan yang terkandung dalam buah-buahan dan sayuran dapat melindungi sel-sel otak dan membantu meningkatkan daya ingat Membuat tubuh lebih bugar Buah-buahan dan sayuran memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi Vitamin bersama dengan enzim bereaksi memproduksi energi, sehingga membuat tubuh menjadi lebih bugar Melancarkan buang air besar Buah-buahan dan sayuran mengandung serat yang tinggi yang dapat meningkatkan kelancaran metabolisme tubuh Serta melancarkan buang air besar Lancarnya buang air besar menghindari penyerapan kembali sisa metabolisme oleh usus Membantu mengatasi obesitas Tingginya kandungan serat dalam buah-buahan dan sayuran memberikan rasa kenyang yang lebih lama bahkan dapat mengurangi porsi makan yang berlebih Mencegah dan mengobati kanker Buah-buahan dan sayur ap kayakan mineral, vitamin, serat, dan antioksidan Nutrisi jenis ini dapat memperkuat tubuh serta meningkatkan imun untuk melawan berbagai jenis penyalit secara alami, termasuk penyakit kanker Membuat perasaan lebih bahagia Aktioksidan dalam buah-buahan dan sayuran terbukti mengurangi PR adangan yang terjadi pada tubuh dan mampu melindungi seseorang dari depresi, antidepresan Begitu besar manfaat mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran bagi kesehatan tubuh Maka mulai saat ini gantikan lan menu cemilan dan kudapan seperti kue, coklat, gorengan dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran Mungkin jua es buah dan sayuran menjadi menu pilihan yang menarik Perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan Masyarakat Indonesia masih sangat kekurangan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan Konsumsi sayuran rata-rata penduduk Indonesia baru 63,3% dari jumlah konsumsi yang dianjurkan Dan pada buah-buahan baru 62,1% dari jumlah konsumsi yang dianjurkan Padahal sayuran dan buah-buahan di Indonesia banyak sekali macam dan jumlahnya Kandungan dalam buah dan sayuran Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh Berbeda dengan sayuran, buah-buahan juga menyediakan karbohidrat terutama berupa fruktosa dan glukosa Sayur tertentu juga menyediakan karbohidrat, seperti wortel dan kentang sayur Sementara buah tertentu juga menyediakan lemak tidak jenuh seperti buah alpokat dan buah merah Oleh karena itu, konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang Hati-hati dengan gula, semakin matang buah yang mengandung karbohidrat semakin tinggi kandungan fruktosa dan glukosanya Yang dicirikan oleh rasa yang semakin manis Dalam budaya makan masyarakat perkotaan Indonesia saat ini, semakin dikenal minuman jus bergula Dalam segelas jus buah bergula mengandung 150-300 kalori yang sekitar separohnya dari gula yang ditambahkan Selain itu, beberapa jenis buah juga meningkatkan risiko kembung dan asam urat Oleh karena itu, konsumsi buah yang terlalu matang dan minuman jus bergula perlu dibatasi agar turut mengendalikan kadar gula darah rekomendasi WHO Badan Kesehatan Dunia, WHO, secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari Yang terdiri dari 250 gram sayur, setara dengan 2 1 per 2 porsi atau 2 1 per 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan Dan 150 gram buah, setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 1 per 2 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah Dan 400-600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa Sekitar 2 per 3 dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur Sobat buah surga, bila bermanfaat, share video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi Kami doakan Anda terus bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi Jangan lupa bantu kami untuk terus memberi informasi manfaat lainnya Dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen di kolom komentar Sampai berjumpa di informasi selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!